Pak Prana, melambaikan tangan. Ada ya Pak Prana hadir ya? Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, acara ini akan diikuti dari masih banyak lagi rangkaian-rangkaian acara pengabdian yang lain. Jadi nanti teman-teman bisa stay tune, menyimak lagi ada acara kegiatan pengabdian apa lagi yang bisa kita ambil manfaat dan ilmunya. Nah, lumayan ya. Gratis, dapet ilmu, dapet jaringan teman. Bahkan dapet bonus pulsa ya, Bu Elfitri ya? Iya, betul, Binda. Betul sekali. Dapet bonus pulsa. Wah, ini benar-benar acara pengabdian luar biasa sekali. Baik, Bu Elfitri Kurnia Ezra, M.Kom. Beliau S1 dan S2-nya dari Universitas Pajajaran dengan konsentrasi prodi perpustakaan dan sens informasi. Kalau dulu mungkin namanya ilmu prodi, ilmu perpustakaan ya. Nah, sekarang seiring dengan kemajuan teknologi informasi, prodi ini berkembang namanya sekarang ya, banyak sekali. Nah, Bu Elfitri ini salah satu dosen milenial ya, kalau di prodi kita. Selain masih muda, enerjik, topik-topik pembahasan beliau juga yang terkait dengan kekinian sekali. Termasuk materi kita hari ini. Dan kebetulan, Ibu Elfitri ini adalah dosen pengampu mata kuliah literasi informasi dan media. Jadi, kalau teman-teman nanti kuliah di prodi perpustakaan sains dan informasi universitas yaksi, itu akan mendapatkan mata kuliah literasi informasi. Mata kuliah ini biasanya disampaikan dalam dua semester, bayangkan teman-teman. Tapi hari ini, Bu Elfitri mencoba meringkas, mengekstrak, memeras gitu ya. Apa sih inti dari mata kuliah tersebut? Nah, jadilah judul strategi peningkatan kemampuan literasi digital melalui identifikasi hoax di media sosial. Baik, tidak usah berpanjang lebar. Selamat berseminar online. Oke, saya serahkan waktu dan tempat pada Ibu Elfitri. Silahkan Ibu El. Ya, terima kasih Bu Indah atas suara saya terdengar jelas ya. Semoga tidak ada gangguan. Jelas. Jelas banget, Bu. Oke, saya sebelumnya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan teman-teman serta adik-adik sekalian. Nah, ini teman-teman saya juga ya, kayaknya ya. Kemudian ada adik-adik juga. Kayak kita seumuran ya, 17 tahun ke atas, maksudnya. Nah, Bapak Ibu, selamat bergabung di acara P2M. Seperti yang diinformasikan Bu Indah, sebenarnya acara ini adalah rangkaian pengabian pada masyarakat Universitas Yarsip, Fakultas Teknologi Informasi, khususnya program studi, perpustakaan, dan science informasi. Saya izin share screen. Hari ini kita akan membahas tentang... Ya, sebentar Bapak Ibu. Saya sedang mengkondisikan dulu. Tidak kelihatan ya? Untuk teman-teman, boleh memilih opsi mute ya ketika acara berlangsung. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang strategi peningkatan kemampuan literasi digital melalui identifikasi hoax di media sosial. Kita berangkat dulu dari kegiatan kita ya. Jadi, ini adalah satu rangkaian, rangkaian kegiatan di mana kami berupaya untuk mengedukasi atau menginformasikan kepada teman-teman dan kita sambil belajar juga tentang bagaimana media sosial itu bekerja untuk mengkonstruksikan sebuah informasi. Jadi, saat sekarang tidak mungkin kita tidak punya media sosial seperti itu ya. Sederhananya pasti kita semua di grup ini, di seminar ini, memiliki yang namanya WhatsApp. Itu pertama. Kemudian mungkin kita memiliki Facebook. Terus adik-adik SMA, juga teman-teman saya yang masih kuliah gitu ya. Juga pasti memiliki yang namanya Instagram dan media sosial lain yang mungkin sangat membantu kita dalam tanda kutip untuk mengembangkan diri. Karena memang keujuan media sosial itu awalnya untuk eksistensi diri. Seperti itu. Nah, pertama kita berangkat dari yang namanya era digital. Nah, era digital itu seperti apa? Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Ini datanya masih fresh, masih Januari 2020. Dikatakan bahwa penduduk Indonesia itu ada 272 juta orang. Nah, dari 272 juta orang itu, yang memiliki handphone 338 juta. Jadi, banyak dari kita yang memiliki handphone lebih dari satu. Itu data yang cukup tinggi ya. Maksudnya, ternyata banyak orang yang memiliki koneksi handphone itu lebih dari satu. Ternyatanya jumlah penduduk hanya 272 juta, tetapi jumlah koneksi mobile phone-nya mencapai 338 juta. Nah, kemudian dikatakan juga 175 juta itu adalah pengguna internet. Dan 160 juta adalah pengguna aktif media sosial. Jadi, lebih dari setengah masyarakat Indonesia ini adalah pengguna media sosial aktif. Seperti itu. Jadi, 59 persen dari jumlah total populasi masyarakat atau penduduk Indonesia ini adalah pengguna aktif media sosial. Yang artinya, bisa saja satu orang memiliki beragam jenis media sosial. Dari Facebook, WhatsApp, kemudian ada Instagram. Jadi, banyak sekali media sosial yang dipakai oleh kita sehari-hari. Bahkan, dalam penelitian terbaru juga dikatakan bahwa ketika kita bangun tidur, ada dua hal yang kita lakukan. Pertama adalah mematikan alarm. Lalu yang kedua adalah mengecek apakah ada pesan di WhatsApp atau media aplikasi perpesanan lainnya. Jadi, kalau dulu bangun tidur, terus cuci muka, wudhu, sholat, sekarang yang pertama dilakukan adalah cek media sosial. Nah, ini masih data 2017 dikatakan bahwa pengguna media sosial itu beragam. Jadi, kalau dikatakan sekarang kan kita terbagi ada generasi, ada generasi alpha, ada generasi millennial, digital native, generasi X, generasi Y, bahkan anak-anak yang kelahiran 2010 ke atas dia generasi alpha, nanti juga ya mungkin kelahiran 2020 ke atas akan menjadi generasi beta seperti itu. Kita tidak tahu karakteristiknya seperti apa. Di mana kita, saya ya terutama, saya mungkin tidak terlahir di generasi yang pada saat lahir itu gadget sudah ada. Tapi berbeda dengan adik-adik di sini ya, mungkin ada yang kelahiran 2001-2002 gitu ya. Nah, mereka sudah kenal yang namanya handphone, paling enggak. Waktu kecil itu pasti sudah kenal yang namanya handphone gitu. Nah, jadi kita itu hidup di generasi yang sangat dekat dengan penggunaan teknologi. Jadi, pengguna internet itu, ini angkanya semakin lama akan semakin naik. Jadi, misalnya saat ini berada di usia 14 tahun, bisa saja 2 tahun lagi berusia di 20 tahun, berarti berada di komposisi 50 persen seperti itu. Nah, ini angkanya akan terus naik. Nah, lalu kita bicara juga tentang sosial media atau media sosial. Kalau kita berbicara tentang pengguna media sosial di Indonesia, itu tidak diragukan lagi. Luar biasa. Kita mengenal dengan istilah netizen ya. Netizen, ada netizennya yang cerdas, ada netizennya yang suka komen, ada netizennya yang suka julid gitu ya. Nah, itu juga beragam posisinya. Ada yang posisinya sebagai buzzer, ada posisinya sebagai penikmat saja, ada posisinya sebagai penerima, penerima informasi, atau ada yang posisinya yang suka sharing, suka sharing foto, sharing ide. Jadi, posisi kita di media sosial itu beragam. Peran kita di media sosial itu beragam. Nah, menurut data global setahun 2020, ini Juni 2020, pengguna terbesar media sosial itu ada di YouTube. Ini pengguna Indonesia ya. Pengguna Indonesia itu terbesar pertama di YouTube. Kita sama-sama tahu ada sekarang yang namanya profesi YouTuber. Siapa sih yang tidak kenal Atta Halilintar gitu ya? Siapa sih yang tidak kenal Ria Ricis? Atau adik-adik di sini, kalau dulu cita-citanya jadi dokter, sekarang cita-citanya jadi YouTuber gitu kan? Nah, itu sangat terlihat gitu. Kenapa YouTube itu sekarang berada di posisi pertama pengguna media sosial tertinggi di Indonesia. Lalu yang kedua ditempati oleh WhatsApp. Ini WhatsApp semua orang punya gitu ya, padahal bukan produk Indonesia. Tapi WhatsApp itu salah satu media yang menghubungkan kita dengan lingkungan sekitar kita. Bahkan ada di grup-grup WhatsApp itu komunitas yang sangat luas gitu. Walaupun sudah dibatasi grupnya paling banyak, anggotanya 250 orang gitu ya. Tapi tetap saja komunitas bisa terbentuk dari WhatsApp. Makanya dikatakan WhatsApp sebagai media sosial nomor dua terbesar di Indonesia. Kemudian ada Facebook. Kalau Facebook sempat di tahun 2015-2016 itu berada di posisi pertama. Kemudian digeser, mungkin lama ya. Mungkin lama digeser sama keberadaan berbagai media sosial lain. Tapi Facebook tetap berada di lima besar sejak kemunculannya pertama. Karena apa? Sekarang didukung dengan bisnis online. Lalu yang kedua, game online. Saya sekarang bertanya ke adik-adik yang bergabung di sini ya. Siapa yang tidak memiliki game di dalam handphonenya? Saya kah saya nggak punya? Oh ya. Keren. Kenapa nggak punya game di handphonenya? Tadi siapa yang jawab ya? Emang kurang suka... Oh, Dwi Putri Ulandari. Iya. Kenapa? Emang kurang suka nge-game aja sih. Soalnya klien murah memori itu nge-game juga... Menurut saya kurang gimana ya? Kurang asik sih. Iya. Emang ada beberapa orang yang nggak suka game ya, terutama. Iya. Tapi punya akun-akun yang terkoneksi dengan Facebook selain game? Punya, punya. Nah, itu yang meningkatkan pengguna Facebook. Jadi, terkadang kita ketika masuk game atau aplikasi-aplikasi lain, akan lebih mudah jika kita terkoneksi dengan Facebook. Apalagi kalau kita punya game ya, game online gitu ya, seperti Candy Crush lah. Kalau saya punya Candy Crush, nggak tahu nih adik-adik atau bapak-bapak ibu-ibu di sini punya Candy Crush di handphonenya. Kalau saya punya Candy Crush, kalau saya konek ke Facebook, level saya nggak dikunci gitu. Jadi, saya bisa naik level terus. Tapi kalau saya nggak konek ke Facebook, itu saya nggak bisa naik level, udah mentok. Misalnya levelnya 300, ya udah nggak bisa maju lagi gitu. Makanya banyak sekali media-media lain yang mengkoneksikan dengan Facebook. Nah, Facebook ini juga terintegrasi dengan Instagram. Jadi, biasanya yang punya akun Instagram ada yang memiliki Facebook. Karena mereka saling bekerja sama seperti itu ya. Kemudahan-kemudahan di Instagram itu akan didukung oleh ketika kita memiliki akun juga di Facebook. Nah, ini muncul lagi nih. Sebenarnya ini munculnya udah lama, Twitter. Tapi sempat down, kemudian naik lagi. Itu Twitter. Tahun 2020, Twitter penggunanya luar biasa. Sekarang banyak sekali informasi-informasi yang berada di Twitter. Kenapa Twitter naik lagi? Sebenarnya Twitter ini lebih digunakan oleh generasi saya. Generasi... Saya itu generasi apa ya? Saya itu generasi Y kali ya. Generasi Y yang termasuk digital native gitu. Di mana mereka yang tidak terlalu suka dengan cara kerja Facebook yang membagikan informasi yang banyak berlebihan gitu kan. Dan lebih suka dengan informasi yang singkat, yang gampang dibaca. Nah, mereka akan lebih memilih Twitter. Makanya sekarang Twitter naik lagi. Kalau adik-adik dulu pas tahun 2012-2013 itu Twitter sudah naik ya. Kemudian turun penggunanya. Dan sekarang kembali lagi ke posisi lima besar pengguna media sosial terbesar di Indonesia. Nah, kita next. Lalu apa saja sih yang bisa kita temukan ketika kita berada di media sosial? Karena informasi itu sekarang sudah tidak diragukan lagi ya banyak sekali. Bahkan kalau kita dalam posisi diam, tidak meminta informasi, seolah-olah informasi itu dihantarkan ke rumah kita masing-masing. Bahkan ke tangan kita masing-masing itu informasi kayak dikasih gitu loh. Kita nggak minta tapi dikasih. Karena apa? Karena kita terjaring dengan internet. Nah, internet saat ini mengalami krisis banjir informasi. Di mana setiap orang, setiap kita, saya, Bu Indah, Pak Prana, Bu Nita, teman-teman di sini, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, semuanya bisa. Bisa sekali menjadi orang yang menciptakan informasi. Seperti yang pertama. Bisa menjadi orang yang memodifikasi informasi. Kemudian bisa menjadi orang yang membagikan informasi. Jadi kita itu perannya bukan ganda lagi, tapi multiperan. Kita bisa jadi pencipta informasi. Kita bisa jadi orang yang menyebarkan informasi. Kita bisa menjadi orang yang bahkan memodifikasi informasi yang sudah ada. Jadi krisis informasi sekarang itu sudah masuk ke banjir. Benar-benar banyak. Nah, ini yang digambarkan oleh Koran Tempo tahun 2019 ini. Apa yang bisa kita temukan atau apa yang terjadi dalam hidup kita dalam 60 detik pertama kita mengakses internet. Nah, dikatakan 3,8 juta pencarian itu dilakukan dalam 60 detik. Kemudian di Instagram terdapat 347 ribu kunjungan. Kemudian kita lihat lagi di Facebook juga banyak. Di 1 juta orang bahkan login di Facebook. Kemudian 4,5 juta orang nonton video YouTube. Jadi 60 detik saja, saya ngomong nih 60 detik gitu ya. Itu sudah terjadi berbagai aktivitas di media sosial seperti ini. Jadi nggak heran kalau ketika kita buka media sosial itu rasanya cepat banget gitu ya. Buka medsos satu jam dibandingkan suruh baca buku lima menit lamaan mana. Nah. Mungkin lebih lama rasanya baca buku gitu ya. Karena kita harus, otak kita bekerja. Kemudian kita memahami dan sebagainya. Sedangkan di media sosial kita tinggal scroll. Nggak suka scroll. Bahkan ada penelitian kemarin itu saya baca mengatakan bahwa ketika kita mencoba tidur jam 9 dan membuka handphone. Kita buka handphone pas mau tidur. Kita rencana tidur jam 9 nih. Nggak apa-apa deh baca WA sebentar atau baca Facebook sebentar gitu ya. Itu bisa tidurnya dari ngantuk bisa nggak ngantuk gitu. Dari ngantuknya jam 9 jadi nggak ngantuk. Bisa rencana tidur jam 9, tidurnya jam 12. Karena apa? Karena kita bisa tenggelam. Jadi yang namanya media sosial. Apalagi sekarang media sosial itu sudah multi-tipe ya. Jadi sebenarnya dalam komunikasi masa dikatakan media masa itu sebenarnya ada tipe-tipenya. Ada tipe konten, ada kontennya mikroblok, ada yang kontennya video, ada yang kontennya foto, ada yang kontennya teks, ada yang kontennya blog gitu ya. Tapi sekarang media sosial itu di satu media sosial bisa mencakup beberapa bentuk. Jadi misalnya di Facebook, Facebook video juga ada, foto juga ada, teks juga ada gitu. Jadi bahkan misalnya kita nggak follow seseorang nih atau nggak temenan sama seseorang, tapi karena teman kita nge-share, akhirnya kita juga bisa baca gitu. Jadi benar-benar sangat banyak sekali aktivitas di media sosial. 60 detik pertama. Jadi bayangkan kita sudah menghabiskan berapa menit untuk berdiskusi hari ini, itu sudah berapa aktivitas di media sosial. Nah, ini yang menjadi permasalahan sebenarnya. Sebenarnya tools ini diciptakan untuk memudahkan akun like, share, dan subscribe. Subscribe itu kita bisa katakan follow, bisa kita katakan friends, bisa kita katakan sebagai pengikut, kita sebagai follower atau kita yang diikuti gitu kan. Jadi dengan kemudahan, segala kemudahan yang diberikan oleh media sosial, terutama like, share, dan subscribe ini sangat berdampak pada tingkat kemajuan atau tingkat perkembangan atau tingkat penyebaran informasi di media sosial. Misalnya, satu orang, satu orang, satu orang nge-share tentang corona dalam satu menit saja, like-nya sudah berapa, sudah di-share berapa kali. Apalagi kalau orang itu adalah mereka seperti influencer ya, orang-orang yang memang memberikan pengaruh melalui media sosial. Di-share berapa kali? Sudah di-share, di-share lagi berapa kali? Kalau misalnya kita menggunakan WhatsApp, teman-teman bisa lihat, di-forward, kemudian ketika kita forward lagi, ada tulisan forward, nah itu kan kita nggak tahu sudah berapa kali forward. Misalnya dari satu orang jadi dua orang, dua orang jadi empat orang, empat orang jadi berapa orang lagi gitu kan. Nah ini yang sangat-sangat berpengaruh terhadap banjirnya informasi di media sosial, karena kemudahan like, share, dan subscribe. Karena tinggal ketik like, bukan ketik ya, kita tinggal pencet like, atau kita pencet share, atau kita follow, kemudian kita berteman, nah itu semuanya bisa kita lakukan. Jadi media sosial itu kayak dunia baru gitu ya, dunia baru kalau dulu tuh kita nge-gosipnya langsung gitu ya, kalau dalam komunikasi dikatakan word of mouth, jadi kelebihan dari kata yang kita ucapkan gitu ya. Nah sekarang word of mouth-nya bertukar tempat, jadi di media sosial pun memiliki sebuah dunia baru, di mana informasi itu ternyata sekarang lebih banyak beredar daripada di dunia nyata kita sendiri gitu. Bahkan kita mendapatkan informasi tentang sesuatu lebih duluan dari media sosial dibandingkan kita secara langsung gitu. Jadi sangat-sangat menjadi permasalahan bisa dikatakan permasalahan, bisa dikatakan keuntungan, bisa dikatakan juga kekurangan, jadi bagai dua mata pisau gitu ya, beradaan media sosial ini. Nah ini bagaimana fenomena like, share, dan subscribe yang ada. Nah jadi di sini teman-teman, bapak-bapak, ibu-bu bisa lihat bagaimana satu saja itu bisa menyebar ke berbagai tempat, bahkan kita sudah tidak melihat garisnya lagi gitu. Kalau satu orang menyebarkan share, kemudian dia punya teman 300 misalnya, ya paling nggak 100 orang melihat share-nya, kemudian dari 100 orang itu 50 orang mereshare. Nah bayangkan 50 orang yang mereshare itu, dia memiliki teman berapa lagi. Jadi jumlahnya saat ini sangat-sangat banyak gitu ya. Apalagi kemarin itu sempat digegerkan waktu pemilu, kalau nggak salah ada yang namanya buzzer. Ada yang memang kerjaannya bikin berita, kemudian dibagikan, bahkan katanya satu orang itu megang 10 akun. Jadi 10 akun, dia bagikan ke 10 akunnya itu, nanti dibagikan lagi, diri share lagi, nah itu sangat luar biasa sekali. Jadi bagaimana fenomena like, share, dan subscribe. Jadi adik-adik jangan lihat di Facebook gitu ya, oh menarik nih beritanya, udah di-share aja, saya nggak usah baca, udah tahu isinya misalnya gitu kan. Nah bayangkan jika yang kita bagikan itu adalah suatu kebenaran gitu ya, Alhamdulillah bisa menyebarkan kebenaran juga gitu. Tapi kalau seandainya kita menyebarkan share yang tidak benar atau yang hoax gitu ya, bagaimana juga orang-orang juga mendapatkan informasi yang tidak benar. Makanya kita membutuhkan yang namanya kemampuan literasi digital. Nah, jadi banyaknya informasi di media sosial itu tidak menjamin bahwa semua informasi itu benar. Bahkan dikatakan kita sekarang masuk di era yang kita harus evaluasi dulu nih informasinya benar atau enggak. Jangan asal-asal percaya aja atau bahkan bagi orang tua saya tuh mikirnya gini, ini informasinya benar enggak, bikin pusing gitu kan. Ini benar atau enggak, kemudian harus dipercaya atau enggak gitu kan. Nah, ternyata benar nih, bentuk dan saluran hoax itu ternyata 62 persen bentuknya tulisan. Jadi tulisan. Kemudian 37 persen itu gambar. Karena kita kesenderungan untuk melihat gambar juga ya. Dan sekitar 0,40 persen itu video. Nah ini kenapa kecil? Asumsi saya, karena kalau kita kan klik video itu menggunakan paket data yang lebih banyak gitu ya. Makanya biasanya akan lebih mudah jika bentuknya tulisan atau gambar. Nah, di sini yang paling menarik. Di mana sih saluran penyebaran berita hoax itu paling besar? Ternyata 92 persen media sosial. Dan 62 persen aplikasi chatting. WhatsApp, Line, Telegram. Mungkin adik-adik di sini juga gabung di Telegram ya. Telegram itu komunitasnya biasanya lebih besar. Nah, 92 persen itu sosial media. Di sini yang perlu kita garis bawah. Dan 62 persen aplikasi chatting. Dua media yang paling sering kita gunakan. Dua media yang hampir 8 jam mungkin kita habiskan untuk mengecek handphone kita untuk lihat ada WhatsApp nggak? Ada pemberitahuan nggak? Kalau misalnya adik-adik upload foto di Instagram gitu ya. Udah berapa sih yang nge-like itu bisa dicek berapa kali? Bisa 3 atau 4 kali dalam 1 jam mungkin lebih gitu ya. Jadi, dua media yang memang sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi, kita nggak bisa bohong juga kalau memang berita hoax itu adanya memang di media yang paling sering kita gunakan. Yang lainnya itu aplikasi chatting dan media sosial. Secara teori, ini saya katakan secara teori ya. Hoax itu ada 4 macam. Jadi, kalau selama ini kan kita mengenalnya, oh itu informasi hoax ya. Udah hoax gitu ya. Tapi sebenarnya hoax itu ada 4 macam. Ada yang namanya fake news, ada yang namanya hate speech, ada yang namanya clickbait, dan clickbait kalau bahasa Indonesianya ya. Kemudian ada yang namanya misinformasi. Jadi, sebenarnya keempat-empatnya adalah berita yang nggak benar gitu. Itu intinya. Tapi memang berbeda secara kontennya. Konten apa yang disajikan di informasi tersebut gitu. Nah, di sini, ini yang namanya fake news. Fake news itu adalah suatu berita yang datanya itu udah tidak benar gitu. Memang dari datanya, dari memang data yang disajikan, semuanya itu emang isinya kebohongan. Benar-benar bohong gitu. Nah, seperti ini. Pasti saya yakin beberapa dari kita mungkin sudah pernah mendapatkan informasi ini. Dikatakan, kalau jangan makan produksi luar dulu. Nah, ini contohnya ya. Kalau di saat corona ini, apalagi banyak sekali informasi-informasi hoax yang beredar gitu ya. Nah, banyak sekali fake news yang kita temukan. Nah, jadi fake news itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak benar gitu. Jadi, bukan kita ragukan lagi. Bukan kita, apa namanya, kita lihat datanya benar-benar tidak benar. Kemudian informasinya juga asal-asalan gitu ya. Nah, nanti kita akan coba cek kenapa ini dikatakan salah satu hoax. Nah, yang kedua, head speech. Ini head speech. Head speech itu isinya adalah informasi yang mengutarakan ketidaksukaan. Mengutarakan antipati dalam tanda kutip. Ketidaksukaan, kemudian sarang. Biasanya head speech itu mengandung sarang. Kemudian, baik itu ketidaksukaan terhadap sesuatu, terhadap seseorang, terhadap suatu tempat. Nah, ini pasti kita juga pernah menemukannya. Bagaimana video-video yang mengatakan ketidaksukaan terhadap seseorang. Apalagi kita sempat digegerkan juga dengan kasus-kasus yang melaporkan head speech yang dialami oleh beberapa pemimpin pemimpin atau beberapa pejabat negara kita. Seperti itu. Nah, ini salah satunya. Nah, dikatakan Quran bukan kitab suci. Muhammad bukan pula manusia suci. Kemudian, apa kabar Tuhan? Aku baru dari rumahmu, tidak menemuimu. Nah, ini maksudnya apa? Nah, jadi ketika kita menemukan suatu informasi yang melibatkan Sarah, menggunakan kata-kata kebencian, mengajak orang untuk tidak suka terhadap sesuatu, atau kita merasa diajak untuk menghina seseorang atau sesuatu, itu termasuk ke dalam head speech. Lalu, jenis hoax yang ketiga adalah clickbait. Nah, ini yang paling sering. Masih ingat Jamal Mirdad begini nasibnya sekarang? Nah, ini tuh seperti informasi yang dibuat agar kita klik, karena ketika algoritma dari internet itu seperti ini. Ketika kita mengklik sesuatu, maka itu akan memberikan keuntungan terhadap pemimpin. Nah, sengaja judulnya dibuat seperti ini agar kita nge-klik. Kalau adik-adik pakai line, adik-adik pasti pernah menemukan informasi di line today yang nggak jelas nih informasi yang apa gitu kan, tapi karena judulnya menarik gitu kan, yaudah deh, saya pengen tahu, klik. Terus pas baca, ini apaan sih? Isinya nggak jelas gitu kan. Tidak menjawab judulnya. Judulnya apa, isinya apa gitu kan. Nah, itu adalah termasuk clickbait. Jadi, clickbait adalah suatu metode yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menciptakan informasi tersebut agar informasinya diklik oleh orang lain, karena semakin tinggi clicknya, maka dia akan semakin mendapatkan keuntungan. Nah, lalu, jenis hoax yang keempat adalah misinformasi. Nah, misinformasi ini yang sering kita temukan juga. Ketika misinformasi menggunakan foto yang mana, kata-katanya beda lagi gitu. Contohnya gini, setelah virus corona, wabah baru terjadi di Afrika. Ini kan judulnya ini ya. Terus fotonya juga benar. Fotonya benar, ini foto orang. Tapi ini fotonya kapan? Kalau kita lihat, mungkin nggak fotonya? Terus ini, playlist.com. Kemudian, beritanya juga belum tentu benar gitu ya. Fotonya juga pakai yang lain. Kan sering banget ya kita menemukan informasinya apa, fotonya juga apa gitu kan. Jadi, tidak sinkron antara informasi yang disajikan dengan foto gitu kan. Nah, itu misinformasi. Jadi, tidak ada kesinambungan antara judul dengan foto. Kadang tuh, kalau kita coba di Google Image ya, kita masukkan foto, itu foto yang sama. Mungkin berita yang muncul tuh berita yang beda lagi. Bukan berita yang ini, setelah virus corona, wabah virus baru terjadi di Afrika. Mungkin fotonya beda pemakaan lagi gitu kan. Jadi, bisa saja foto ini digunakan oleh berbagai oknum. Nah, kembali lagi tujuannya apa? Tujuannya agar informasi ini dilihat. Karena prinsipnya media itu semakin tinggi visitnya, semakin tinggi dia dikunjungi, maka akan semakin tinggi pula keuntungannya diterima oleh orang yang membuat berita tersebut. Nah, di sini kita pentingnya literasi digital. Jadi, apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah kemampuan kita untuk dapat mengkritisi. Jadi, kalau dalam literasi digital, salah satunya literasi media ya. Mengkritisi, apa sih yang disajikan oleh media ini? Apalagi media sosial. Jadi, dalam teori komunikasi itu ada namanya teori uses dan gratification. Jadi, teori gratification itu berbicara tentang bagaimana kita memilih media mana yang akan kita gunakan. Memilih media mana yang akan kita sebarkan. Memilih media mana yang akan kita percaya. Jadi, ingat, nggak ada gatekeeper ketika kita berbicara media sosial. Gatekeeper-nya adalah diri kita sendiri. Nggak ada filter. Filternya adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menciptakan filter di dalam diri kita sendiri? Caranya adalah dengan membekali diri kita dengan kemampuan literasi digital. Literasi media lebih tinggi lagi. Literasi informasi. Nah, jadi ketika kita membekali diri kita dengan literasi digital ini, kita akan membuat gatekeeper, filter untuk diri kita pada saat kita menggunakan media sosial. Nah, kenapa gatekeeper ini penting? Agar kita tidak mudah percaya. Tidak mudah percaya akan informasi-informasi. Sehingga kita tidak mudah terpancing. Biasanya kan kita baca berita gitu ya di medsos. Berita apa. Lalu kita ikutan emosi gitu. Ikutan sakit hati juga. Ikutan emosi juga. Kemudian karena kita sakit hati dan menganggap ini benar, yaudahlah saya share biar orang-orang yang lain tahu gitu. Jadi itu sangat-sangat menentukan bagaimana tindakan kita terhadap berbagai informasi di media sosial. Terutama ini yang kita menggunakan WhatsApp. WhatsApp. Mungkin ada yang gerah nggak sih di grup keluarganya banyak hoax? Nanti kita buka sesi curhat ya, Bu. Sesi curhat yang ini di grup keluarga isinya hoax semua ini beritanya. Aduh, itu salah satu grup yang susah dikendalikan, mengendalikan informasi hoax adalah WhatsApp grup keluarga gitu ya. Apalagi keluarga besar gitu. Nah, apa saja sih kemampuan literasi digital itu secara umum ya? Secara umum pertama adalah kemampuan kita mengkritisi dan me-evaluasi informasi. Lalu yang kedua, kita memahami sosial dan budaya. Kemudian ada kolaborasi. Kemudian ada kemampuan untuk menemukan dan memilih informasi. Kemudian bagaimana menggunakan komunikasi efektif, itu juga termasuk generasi digital. Kemudian e-safety. E-safety juga sangat perlu ya. Keamanan kita dalam media sosial itu sangat perlu. Jadi hati-hati ketika kita membagikan nomor handphone, ketika kita membagikan data-data pribadi kita di media sosial, bahkan sekarang kalau ada juga aturan, saya lupa, saya dapat informasi di mana. Pokoknya waktu itu teman saya adalah salah seorang guru bahasa Inggris di luar negeri gitu ya. Dan ternyata di sana memang tidak boleh. Saya mau foto anak-anak itu nggak boleh. Mau foto anak, kemudian dimasukkan ke media sosial itu nggak boleh. Karena itu tidak aman. Tidak aman untuk si anaknya. Kemudian dia juga tidak ada persetujuan atau dia nggak setuju. Dia belum bisa menentukan, dia setuju nih muka saya dibagikan ke orang lain. Saya setuju nih data saya dibagikan ke orang lain. Jadi keamanan dalam bermedia sosial itu juga penting. Hati-hati kalau kita suka pernah membagikan foto-foto gitu ya. Kemudian data pribadi, KTP, kartu keluarga. Nah itu apa lagi? Kalau yang punya akun bang bisa dibobol tuh. Ada nomor nick-nya, ada nama ibunya gitu kan. Ada alamatnya, ada tanggal lahirnya. Aduh, itu keamanan kita bermedia sosial itu sangat penting. Mungkin ini bisa jadi sesi berbeda lagi. Kita bicara tentang bagaimana keamanan bermedia sosial. Kemudian skill yang fungsional, seperti skill untuk tidak pelagiat. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan media sosial. Sangat tinggi kemungkinan kita untuk melakukan pelagiarisme. Ambil kata-kata orang, ambil foto orang. Nah, di sini juga literasi digital bicara tentang kreativitas. Jadi banyak sekali yang bisa ditawarkan oleh media sosial ini. Tinggal kita memilih nih. Kita memilih. Nah, tapi dalam proses penggunaan ini kita nggak bisa lepas dari yang namanya informasi yang masuk ke media sosial kita. Kita perlu membentengi diri kita dengan kemampuan yang namanya kemampuan literasi digital. Nah, apa sih yang dilakukan literasi digital, bentuk literasi digital dalam kehidupan kita sebagai netizen yang budiman gitu ya, netizen budiman. Pertama adalah digital citizenship. Kita harus paham bahwa kita adalah bagian dari masyarakat digital. Jadi, virtual community. Jadi, kita berada di tengah-tengah masyarakat, tapi membentuk sebuah kampung yang namanya kampung global atau kampung virtual. Jadi, yang perlu kita ingat adalah apa norma-norma, apa nilai-nilai yang kita anut di dalam kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan nyata kita. Itu juga berlaku di media digital. Jadi, misalnya di kehidupan sehari-hari kita tidak boleh mengambil yang bukan punya kita. Kita harus izin ke orang kalau kita ingin mengambil bukunya gitu ya, misalnya. Atau mengambil tulisannya, atau mengambil fotonya. Kan kita harus izin ya. Nah, begitu juga di media digital. Kita adalah bagian dari penduduk digital gitu ya. Jadi, kita tidak bisa seenaknya mengambil foto orang. Tidak bisa seenaknya mengambil foto orang, terus mengaku punya kita, tidak bisa. Ambil kata-kata puitis seorang, kemudian kita jadikan milik kita, juga tidak bisa. Lalu, yang kedua, literasi media. Literasi media, kita memilih media mana yang akan kita gunakan. Misalnya, kita di Facebook nih. Terus dapat informasi A. Kita memilih untuk, oh ini nih informasi yang mau saya baca. Oh ini nih informasi yang mau saya bagikan. Oh ini informasi yang kayaknya hoax deh. Saya perlu mengklarifikasi, atau saya perlu membuat suatu pernyataan kalau ini hoax. Atau membuktikan kalau ini adalah hoax. Kemudian, bisa juga kita, oh ini nih nggak benar nih beritanya gitu kan. Saya upload deh beritanya yang benar, saya bandingkan dengan berita yang benar gitu. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita bersama ketika kita menemukan informasi hoax. Kita sama-sama bertanggung jawab untuk tidak menyebarkan gitu. Karena tadi kita lihat bagaimana polarisasi ya, polarisasi media sosial. Bayangkan, kalau banyak orang memiliki kemampuan literasi digital dan mengetahui bahwa satu informasi itu adalah hoax, informasi itu akan berhenti tersebar. Dia akan stop. Stop di kita. Saya memutuskan nggak membagikan. Ini adalah berita hoax. Saya akan membagikan berita faktanya dengan membandingkan yang hoax. Itu akan tersebar juga. Jadi, sekecil apapun peran kita, ketika kita mengklarifikasi hoax, atau sudah bisa menemukan bahwa ini adalah informasi hoax, itu akan sangat berarti dalam penyebar luasan informasi yang tidak benar gitu. Tadi di slide yang di awal kita lihat bagaimana proses polarisasi informasi di media sosial. Jadi, itu tidak bicara tentang komunitas yang lebih besar, tentang orang yang lebih banyak, tapi kita bicara tentang diri kita sendiri. Jadi, kalau mau stop informasi hoax, kita stop dari diri kita. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga, bentuk literasi digital itu aplikasi teknologi. Jadi, saya yakin semua kita pasti sudah paham yang namanya teknologi itu seperti apa. Kemudian, cara menggunakan Instagram itu bagaimana. Informasi di Facebook itu seperti apa. Kita pasti sudah paham. Kemudian, ada coding. Ini yang mungkin perlu kita pahami sedikit bagaimana proses algoritma dari media itu bekerja. Kita tahu bahwa semakin banyak suatu informasi di klik, maka dia akan semakin berada di pencarian pertama. Semakin banyak kita mencari informasi tertentu, tanpa diminta pun informasi itu akan muncul kepada kita. Contohnya seperti apa. Mungkin adik-adik, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di sini pernah merasa bahwa saya lagi nyari sepatu. Tapi, saya nyarinya di beberapa online shop di media sosial, di Instagram atau di Facebook. Besoknya, tanpa kita cari lagi, sudah banyak iklan-iklan sepatu yang bermunculan. Pernah mengalami enggak seperti itu? Saya yakin pasti pernah. Nah, misalnya juga kita cek, explore di Instagram. Kalau adik-adik ya, cek, explore Instagram. Pasti isi explore Instagramnya adalah hal-hal yang paling sering adik-adik cari. Jadi, tanpa diminta pun algoritma dari media, algoritma internet itu sudah merekam kita ini maunya apa. Itu yang namanya big data ya. Kalau kita lebih besar lagi. Jadi, kita itu sebenarnya sudah ke data nih. Oh, MP3. Oh, dia suka nyarinya ini, ini, ini. Ini pencarian pertama yang paling sering dilakukan ini. Yang kedua ini. Yang ketiga ini. Jadi, ketika tanpa saya minta pun, besok kebesarkan harinya atau beberapa hari lagi, informasi itu akan muncul. Jadi, begitu cara kerjanya. Nah, jadi kalau adik-adik ingin tahu teman-temannya, misalnya, akses apa saja di Instagram, coba cek eksplorenya. Itu pasti akan terlihat. Apa saja yang dia cari di media sosial. Atau di Facebook itu namanya home ya. Di home. Itu juga memperlihatkan bagaimana kriteria kita pada saat bermedia sosial. Kemudian, nah ini poin pentingnya. Bagaimana cara kita identifikasi home. Jadi, saya sudah membuatkan tips dan triknya. Ada sembilan tips dan trik. Kita bisa memilih salah satu cara. Sebentar, saya... Semoga terlihat jelas. Nah, ini saya perbesar. Nah, bagaimana tips dan trik dalam menentukan sebuah informasi itu adalah hoax. Nanti kita akan melihat contohnya. Pertama adalah baca. Ini hal yang paling utama. Jangan hanya baca judulnya. Kalau seandainya kita menemukan sebuah informasi hoax di media sosial gitu ya. Baca. Kalau misalnya kita temukan di WhatsApp. Kan ada read more gitu ya. Atau baca lebih lanjut. Klik read more-nya. Tujuannya apa? Pertama, kita bisa scanning. Scanning dan skimming. Scanning dan skimming itu bedanya apa? Mungkin adik-adik pasti sudah pernah mendengar ya. Scanning itu apa? Skimming itu bagaimana? Nah, ketika kita scanning, kita scanning. Apa sih isinya? Lihat garis utamanya apa? Kemudian kita skimming juga. Lihat kalimat awal apa? Lihat kalimat akhirnya bagaimana? Nyambung atau enggak? Scanning. Nah, itu perlu kita lakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat bahwa ada kecocokan antara judul dengan isi. Ini untuk di WhatsApp ya. Jadi, jangan asal forward. Yaudah deh, klik tanda kirim forward itu. Langsung pilih ke grup mana yang akan kita masukin gitu. Yang akan kita kirim gitu kan. Jadi, kita perlu klik pesan. Jadi, jangan asal kirim. Jangan asal share. Ketika kita membuka suatu informasi di media sosial, kita perlu scanning dan skimming. Walaupun ini tidak menentukan kita bisa paham kontennya seperti apa, tapi dengan scanning dan skimming paling enggak kita tahu. Sehingga kita tahu ini poin utamanya apa, berhubungan enggak antara judul dengan kalimat awal, dengan kalimat akhirnya. Kita bisa cek. Lalu, itu yang pertama baca. Lalu yang kedua, relevansi. Relevansi seperti apa sih? Relevansi itu kita melihat apakah masuk akal enggak nih di informasinya. Kenapa kita harus ngecek informasi itu masuk akal atau enggak? Karena ada berita-berita atau informasi-informasi yang kita nanya gitu ya. Benar enggak ya gitu kan. Berarti itu tandanya kita mempertanyakan informasi ini masuk akal atau tidak. Relevan enggak? Relevan itu dengan apa yang dikatakan di awal, dengan apa yang dikatakan di akhir. Itu relevan enggak? Itu yang kedua, relevansi. Lalu yang ketiga, cek otoritas. Otoritas itu apa? Otoritas itu adalah siapa penulisnya dan siapa yang mempertanggungjawabkan tulisan ini. Nah, ini yang paling sulit. Ketika kita menggunakan media sosial ataupun menggunakan WhatsApp, kita tidak tahu siapa orang yang menyebarkan pertama kali. Itu pertama. Lalu kita ngeceknya dari mana? Nah, kita ngeceknya itu dari nama yang dicantumkan di situ. Misalnya, banyak sekali informasi-informasi yang mencantumkan nama Menteri Kesehatan gitu ya. Kemudian ada yang mencantumkan nama tadi, contohnya. Dubes, Duta Besar gitu ya. Tapi mungkin enggak orang tersebut mampu bertanggungjawab gitu ya. Kan enggak mungkin informasi yang sedemikian penting yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, disampaikan oleh Menteri Kesehatan, disampaikan oleh Menteri, disampaikan oleh orang sekelas Duta Besar, tapi lewat sharing di grup WhatsApp gitu kan. Harusnya di berita yang lebih akurat dong, di yang lebih terpercaya, yang banyak disaksikan orang di TV misalnya, di berita online misalnya. Nah, itu yang perlu kita cek yang ketiga. Yang keempat adalah cek alamat URL. Jadi, seringkali kita menemukan informasi-informasi yang ada cek linknya. Nah, jadi ketika kita klik, klik pesan, kemudian ada link yang merujuk ke halaman lain. Klik link tersebut, jangan kita abaikan. Jadi, klik. Kenapa? Karena biasanya informasi hoax itu tidak bisa atau tidak merujuk ke sumber aslinya. Bisa tersambungnya ke mercusuar, bisa nyambungnya ke penjualan barang-barang tertentu, atau nyambungnya ke judi online, itu banyak sekali. Jadi, jangan hanya percaya ada link URL, lalu kita yakin, oh ini beritanya fakta nih, kan ada link URL-nya. Kita klik. Kenapa perlu kita klik? Karena untuk memastikan bahwa apa yang ada di sumber rujukan yang di klik itu adalah informasi yang sama dengan apa yang kita terima. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, cek tata bahasa dan penulisan. Nah, ini yang paling mudah kita cek pada saat kita melakukan scanning dan skimming. Kita cek kebanyakan caps lock enggak, atau caps lock-nya jebol enggak. Kalau kebanyakan caps lock, udah nggak usah dipercaya. Yang namanya informasi fakta, pasti disusun berdasarkan kata bahasa yang benar, penulisan yang benar. Kalau kebanyakan caps lock, lalu kebanyakan tanda baca, ada tulisan warning, ada tulisan viralkan, ada tulisan sebarkan, kemudian ada tulisan tanda seru banyak, tanda seru merah-merah, udah nggak usah disebarkan. Itu sudah menunjukkan kalau informasi itu adalah caps lock. Kenapa? Karena informasi yang benar tidak perlu dikatakan viralkan pun orang-orang akan baca. Nggak perlu dikatakan sebarkan pun orang-orang akan sebarkan. Artinya apa? Ketika dia menggunakan kata viralkan atau sebarkan, dia meminta informasi ini untuk disebarluaskan dengan bantuan kita. Kalau kita sudah tahu kalau ini hoax, buat apa kita bantu? Informasi yang tidak benar juga, informasi yang hoax, tidak perlu kita sebarkan atau kita viralkan. Ini mungkin lain kasus ketika kita menemukan informasi di Instagram. Biasanya itu ada suatu kejadian yang diviralkan, yang perlu orang-orang banyak tahu. Nah, ini beda kasus. Beda kasus dengan itu. Kita berbicara tentang informasi teks. Kita harus memperhatikan banyak komponen. Kemudian, tadi sudah lima, kemudian yang keenam, memancing emosi. Jadi, biasanya informasi hoax itu gampang sekali memancing emosi. Provokatif, persuasif, cara kata kasar. Itu yang bisa kita baca pada saat kita scanning dan skimming. Jadi, banyak sekali caranya untuk kita tahu ini provokatif enggak. Dengan caps lock saja kita sudah tahu kalau ini provokatif. Dengan menggunakan kata-kata tertentu, misalnya, mohon maaf, misalnya, Cina, misalnya, atau apalagi orang hitam, misalnya. Itu kan sudah menunjukkan Sarah. Kita kan kata-kata tertentu yang dapat memancing emosi, yang memberikan label terhadap seseorang, memberikan label terhadap kelompok orang, misalnya. Itu sangat bisa kita tentukan bahwa informasi ini tidak layak untuk kita bagikan. informasi ini adalah hoax. Karena, kembali lagi, informasi yang benar itu menyampaikan fakta. Jadi, tidak terprovokatif, tidak memprovokasi. Walaupun kita lihat juga media kita sekarang sering memprovokasi. Jadi, kita dalam teori komunikasi dikenal dengan namanya agenda setting. Jadi, apa yang kita terima itu sebenarnya sudah disetting oleh media. Jadi, itu kita bicaranya lebih besar lagi nanti. Tetapi, untuk informasi hoax, kita bicara tentang bagaimana kata-kata yang provokatif, yang mengandung Sarah, dan kata kasar, itu dapat memancing emosi, berarti bisa kita kategorikan sebagai informasi yang. Lalu, yang ketujuh, cek media lain. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kita yakin nih, informasi ini benar. Kita perlu cek lagi. Cek media lain. Kita mengetikkan judul yang sama di Google. Itu hal yang paling gampang. Jadi, kita cek ulang. Benar kak berita yang sama ditampilkan di beberapa media yang berbeda. Kalau misalnya sama dan medianya jelas, itu berarti bisa kita kategorikan. Itu sebagai fakta gitu ya. Tapi kalau seandainya pas kita cek media lain, ada yang mengatakan hoax, ada yang mengatakan fakta, yaudah. Mending kita ambil aman. Gak usah sebarkan. Jadi, perlu sekali kemampuan kita untuk menggunakan Google. Tapi kalau saya tidak meragukan kemampuan Google, bapak, ibu, teman-teman, serta adik-adik di sini, semuanya sudah pasti googling. Tinggal klik judul yang sama gitu ya. Kita bisa melihat perbandingan. Oh, di berita A seperti ini. Di berita B seperti ini. Jadi, kita bisa memutuskan informasi ini kita mau sebarkan atau tidak. Nah, yang ke delapan. Kalau ada gambar, cek gambarnya. Jadi, kalau nanti kita akan coba bagaimana Google Image. Jadi, ketika kita mendapatkan suatu gambar, adik-adik atau teman-teman, bapak-bapak, ibu, ibu, bisa mengecek melalui Google Image. Upload saja gambarnya ke Google Image. Nanti akan muncul beberapa narasi, beberapa deskripsi yang menjelaskan tentang gambar ini. Tapi kalau sananya sama, berarti itu fakta. Tapi kalau sananya yang berbeda, berarti tidak. Jadi, banyak sekali kita menemukan foto-foto yang seperti tadi ya, fotonya apa, kalimatnya beda lagi gitu kan. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi kita dalam bagaimana kita memandang suatu foto. Jadi, memang foto itu mengandung makna. Jadi, makna itu yang harus dipaparkan sesuai dengan kenyataannya. Karena ketika foto diberikan deskripsi yang berbeda dengan kenyataannya, itu akan memberikan makna yang berbeda akan foto tersebut. Seperti itu. Jadi, kita bisa menggunakan Google Image. Itu hal yang paling mudah. Caranya seperti apa? Tinggal Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik, klik Google Image di Google. Kita akan muncul. Kemudian ada hoax checker. Jadi, alhamdulillahnya, sekarang kita berada di kondisi yang pemerintah kita sangat memfasilitasi kita agar tidak termakan informasi yang hoax. Jadi, ada yang namanya cek hoax Peminfo, cek hoax Kemenkes. Kemenkes sejarah punya suatu portal cek fakta. Jadi, kalau kita banyak menemukan informasi hoax tentang corona, sekarang kita bisa cek di cek hoax Kemenkes COVID-19. Itu sudah muncul banyak sekali informasi hoax yang muncul. Kemudian ada cek fakta.com, kemudian ada cek hoax di berita online. Bahkan, kalau adik-adik sekarang suka baca detik.com, pompas.com, sekarang mereka punya tambahan di atasnya, itu adalah cek fakta. Jadi, di cek fakta itu, kita bisa lihat, atau bisa kita ketikan judul informasi yang kita temukan untuk mengecek apakah itu hoax atau fakta. Nah, ada beberapa cara lainnya. Beberapa cara lain, seperti, sebentar, seperti kita mengecek, mengecek, ini dikeluarkan oleh merdeka.com ya, dikatakan, bisa saja, kata-kata sebarkan, bukan hoax, itu juga termasuk ya, bukan hoax, tapi sebenarnya itu adalah hoax, bukan hoax. Jadi, kalimat informasi awalnya, kalimat awalnya dimulai dengan, bukan hoax, atau awas. Nah, itu juga bisa. kemudian sering juga hoax itu mencatatut nama-nama yang terkenal. Nama-nama yang terkenal seperti NASA, Kementerian Kesehatan, kemudian, Ustadz, itu juga sering jadi sasaran ya, yang namanya digunakan gitu ya. Kemudian, ada, digunakan juga hasil-hasil penelitian palsu. Nah, ini yang perlu dicek, karena kita kan nggak tahu ya, hasil penelitian ini benar atau nggak. Jadi, ketika kita mendapatkan informasi, dikatakan hasil penelitian ini, ini, ini gitu, kita perlu cek. Karena kita bukan ahli di bidang itu, misalnya, nah, kita perlu cek hasil penelitian ini benar-benar ada atau tidak. Caranya seperti apa ya? Paling mudah, bandingkan dengan informasi media lain. Bandingkan dengan informasi media lain. Caranya seperti apa ya? Ketik aja judul yang sama di Google gitu kan. Jadi, kita bisa bandingkan tuh, media lain berkata hal yang sama atau nggak. Jadi, kita jangan fokus ke satu media. Jangan fokus ke satu informasi yang kita terima. kemudian, hoax itu bentuknya seperti pesan berantai. Jadi, memang disebarkan lagi, disebarkan lagi gitu ya. Kalau di WhatsApp, mungkin kita bisa lihat forward. Jadi, di atasnya ada tulisan forward. Nah, itu tandanya informasi itu sudah dibagikan berkali-kali. Nah, informasi seperti itu perlu kita evaluasi, perlu kita lihat, perlu kita baca, scanning, skimming, itu yang paling utama. Kita scanning, datanya, ini yang bertanggung jawab siapa, kemudian mengeluarkan siapa. Kalau ada foto, cek fotonya. Jadi, proses pertama, itu scanning dan skimming, baca, scanning, skimming, itu adalah hal yang utama saat kita mengidentifikasi hoax. Lalu, nah, ini sama kalimat hoax, banyak ditulis dengan huruf kapital dan tanda seru. Jadi, caps lock yang jebol, tanda seru yang banyak, tanda tanya yang banyak, tanda baca yang berlimpah ruah dalam satu teks. Nah, itu juga bisa mengindikasikan kalau berita itu perlu kita identifikasikan sebagai berita hoax. materinya sampai di sini. Kita mungkin nanti akan diskusi, bercerita tentang bagaimana pengalaman teman-teman dalam mengidentifikasi atau menemukan informasi hoax di media sosial. Saya akan tampilkan juga. Oke, Bu Indah sambil saya menampilkan materi saya sampai di sini. Jadi, mungkin kita lanjut diskusi aja ya, biar lebih banyak masukan. Baik. Mungkin nanti kalau, Pak Prana mungkin kalau ada yang mau ditambahkan bisa? Iya. Ada, Bu. Cukup, saya kira. Oke, cukup ya, Pak. Terima kasih. Atau Pak Prana mau nyanyi? Yang nggak ngantuk. Baik, teman-teman. Bagus sekali ya. Tadi paparan dari Ibu El Fitri tentang bagaimana mengidentifikasi berita hoax di media sosial. Jadi, kalau bisa kita simpulkan bahwa kemampuan literasi digital itu sangat diperlukan di era masyarakat informasi sekarang ini. Ya, istilahnya ada buku tuh judulnya Saring Before Sharing. Kita perlu memfilter apa saja yang akan kita share ulang ke, baik itu ke saudara kita, ke keluarga kita, atau ke teman-teman kita, atau ke grup lain. Jadi, sebelum di-sharing, kita saring dulu di benak kita. Apakah ini beritanya sudah valid atau tidak. Termasuk berita-berita beasiswa juga marak ya untuk dihoaxkan. Loongan pekerjaan. Betul, loongan pekerjaan. Nah, Bu El, biar tanpa seru, saya mengadakan lomba pantun, Bu El, nanti di akhir acara. Oke. Jadi, ini peserta, teman-teman, nanti silakan ada sesi sekitar lima menit bagi yang mau bikin lomba pantun di akhir acara, terkait dengan tema kita atau seminar online ini. Nah, seperti halnya hari ini, siang ini, sebelum kita mulai tanya-jawab, saya juga mau pantun, Bu El. Jadi, begini. Webinar dengan Bu El Fitri cantik. Cakep. Materinya tentang hoax atau berita palsu. Kalau adik kakak nemu berita yang enggak asik, yuk jangan mudah terpancing isu. Iya, begitu. Nah, baik teman-teman, sambil cek ke forum chat ya, di susu sudah disebarkan pemberian link materi dan evaluasi kegiatan. Nanti teman-teman bisa ngisi. Jangan lupa untuk mengisi alamat email dan nama yang tepat. Jadi, nanti kalau kita generate nama dan alamat emailnya sesuai dengan yang Bapak-Ibu tulis. Jadi, kita enggak bertanggung jawab kalau ternyata ada nama yang salah ya. Karena itu otomatis dari data yang Bapak-Ibu atau teman-teman tuliskan di form post-test tersebut. Form test itu bisa sekaligus sebagai bukti absens, evaluasi kegiatan, dan juga untuk pengiriman sertifikat. Baik, ini sudah ada yang bertanya belum? Saya cek dulu. Atau kalau ada yang mau tunjuk tangan? Oh iya, ini sudah ada dari Ibu Iranovita dari Dinas Perpustakaan. Ibu Iranovita ini sepertinya aktif sekali. Waktu hari, sama Bu Nita itu hari apa ya? Bersama saya juga ikut beliau ya. Pertanyaan beliau, Bu El, bagaimana cara mengetahui informasi hoax atau tidak dari suatu badan publik. Sekarang sudah marak informasi dalam bentuk surat edaran resmi yang mengatasnamakan suatu instansi. Suratnya pun ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Misalnya surat BKN pada masa penerimaan CPNS yang banyak dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, benar sekali ya, Bu El ya. Nanti bisa ditanggapi. Kemudian ada pertanyaan yang lain. Isam, sebentar. Ah, ini. Perlu dari Pak Prana nih. Pak Prana malah bertanya ya. Tapi dipaparkan media yang tertinggi memuat hoax adalah WA ya. Nah, kalau dari tema polexusbud, di bidang tema apa yang tertinggi hoaxnya? Oke. Ini bisa dikatakan penelitian mahasiswa kita ya, Bu El ya. Ada beberapa topik yang memang sering jadi fokus untuk beritanya di hoaxkan begitu. Ya, sambil teman-teman menyimak jawaban dari Bu El, teman-teman yang lain juga bisa mengisi form evaluasi dan juga bikin pantun ya. Sebuah lomba. Silahkan, Bu El. Ya, terima kasih Ibu Ira ya. Ya, kita juga kadang merasa, kok kita kayak dikasih info yang nggak benar ya? Kok bisa ya? Surat edaran tuh bohong gitu kan. Nah, sebenarnya banyak sekali media-media yang sudah, maksudnya instansi-instansi yang sudah menyediakan untuk, saya izin share screen ya, untuk kita melihat apakah informasi itu benar atau tidak. Ini salah satu contohnya. Ini adalah contoh kominfo.go.id di sini berisi informasi-informasi hoax dan apa faktanya. Yang ini di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Di sini perlu ditambahkan juga, Bu Enda, bahwa di Indonesia itu tiap bulannya tercipta 400 informasi hoax baru. Per bulan ya. Per bulan itu 400 yang baru ya. Jangan kita hitung yang lama-lama. Itu yang baru. Jadi, ternyata oknum-oknum yang membuat hoax ini juga produktif gitu kan. Sebulan bisa 400 hoax. Alhamdulillahnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika sekarang ada layanan publik yang kita bisa mengecek sebuah informasi itu hoax atau tidak. Yang pertama. Jadi, di sini banyak sekali informasi. Kemudian, diklarifikasi langsung. Diklarifikasi langsung, diberikan informasi faktanya seperti apa. Nah, ini diberikan penjelasan. Kemudian, ini juga yang berkaitan. Kita coba lihat. Nah, ini yang tadi kita bahas. Ada foto yang sama, tapi digunakan dengan penjelasan atau deskripsi yang berbeda. Nah, bagaimana kasusnya dengan surat. Jika surat-surat yang kita temukan, itu membuat kita bingung, gitu ya. Pertama, kita tetap harus baca scanning dan keeming. Jadi, karena kalau kita lihat tanda, kalau kita bicara tentang arsip, apalagi di sini ada, Bu Nita masih ada. Mungkin Bu Nita bisa bantu jawab tentang bagaimana arsip itu. Arsip itu tidak mudah beredar di masyarakat itu tidak semudah itu, gitu. Perlu, perlu, apa namanya, perlu proses yang lebih banyak. Kemudian ada informasi yang namakan dengan informasi publik yang memang harus diketahui publik. Dan apalagi, sekarang marak juga ada surat-surat sakti, ya. Surat sakti yang dikeluarkan oleh DPR, anggota DPR untuk memasukkan seseorang ke sekolah tertentu. Nah, itu juga. Jadi, kita perlu kita baca scanning dan skimming. Itu benar enggak? Kita lihat siapa yang bertanggung jawab. Benar enggak orang yang bertanggung jawab itu misalnya adalah orang tertera namanya di situ. Atau benar atau tidak sumber informasinya. Kemudian kita lihat juga kalau misalnya merujuk ke link tertentu, kita klik linknya. Karena kalau misalnya memang itu edaran yang benar adanya, itu pasti ada di media yang lebih formal. Kalau bentuknya gambar, kita cek gambar. Kan biasanya kalau surat-surat gambar ya, kita cek aja, masukkan ke Google Image. Apa kata media lain atau sumber lain tentang gambar tersebut. Jadi, oh ini nih surat edaran dari Kementerian BKN atau apa gitu ya. Langsung kita percaya. Jangan. Kita cek. Sama halnya, kalau misalnya adik-adik nanti ya tamat SMA atau lulus kuliah misalnya mendapatkan email tentang lowongan pekerjaan yang ada filenya, attachment-nya, coba cek. Jangan langsung percaya. Cek. Kalau dia bentuknya gambar, pakai Google Image itu paling gampang. kemudian biasanya juga berita yang benar itu disebarkan di media-media yang formal. Kalau media yang menyebutkan atau menyebarkan itu media formal berarti mungkin itu adalah fakta. Tapi kalau beredarnya cuma di grup WhatsApp, kemudian kita nggak bisa mengecek apakah ini benar atau tidak, di Google Image juga tidak ditemukan misalnya yaudah. Lebih baik kita menghentikan penyebarannya di diri kita dulu. Itu yang paling penting. Karena kalau kita sebarkan ke grup kita lain berarti kita ikut menyebarkan ke beberapa orang. Beberapa orang bisa menyebarkan puluh orang, puluh orang bisa menyebar ratusan. Kalau itu benar Alhamdulillah. Kalau seandainya yang nggak benar. Makanya kita yang perlu membentengi diri kita dengan kemampuan untuk mengecek ini informasinya benar atau nggak. Kalau misalnya kita ragu, kalau ragu lebih baik nggak usah. Itu kan di prinsip agama kita juga gitu ya. Kalau kita ragu-ragu lebih baik tidak dipertiakan. Nah, ini contoh yang kementerian ya. Ini kementerian komunikasi. Nah, yang lebih perlu lagi saat kita sekarang kementerian kesehatan pun punya. Kita tinggal klik cek fakta kementerian kesehatan. ada fakta-fakta. Nah, sini ada info corona, informasi publik. Nah, biasanya itu ada di informasi publik ya Bapak Ibu ya. Di informasi publik. Nah, ini informasi-informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, jadi kalau kita ada keraguan misalnya, misalnya kita menemukan informasi nih, informasi di, kalau adik-adik menemukan informasi tentang informasi kesehatan gitu ya, dan nggak tahu nih benar atau nggak. Sekarang Kemenkes itu punya Instagram, chat aja, bilang ini benar nggak infonya gitu. Benar kita harus punya e-port untuk melakukan evaluasi informasi. Karena untuk menjelaskan bahwa ini adalah berita bohong, tidak semudah kita klik share. Itu yang perlu kita tanamkan dulu. Bahwa klik share itu gampang. Ada tulisan share, klik. Tapi ketika kita ingin menyebarkan, mengatakan bahwa ini adalah informasi yang tidak benar, kita harus cek. Yang paling gampang googling lagi lah informasi yang sama di media yang berbeda. Tadi ya, cek media, cek berita yang sama di media yang berbeda. Kalau berita di beberapa media itu mengatakan hal yang sama, oke, berarti kita bisa percaya kalau itu fakta. Tapi kalau seandainya enggak, ya mending enggak usah. Gitu. Nah, Alhamdulillah kalau misalnya kita menemukan langsung klarifikasinya. Karena sekarang kalau kita lihat di kompas.com atau di mana lagi ya, detik.com itu sudah ada cek fakta. Cek fakta ini cekfakta.tempo.co Ini contohnya di Tempo ya. Nah, di sini. Jadi, media online kita, media berita-berita online yang kita punya seperti detik, kompas, Tempo, liputan 6, apalagi itu mereka sudah punya cek fakta. Di sini cek fakta. Nah, kita tinggal klik. Tapi kalau tanda kita mau googling langsung ya sangat bisa gitu kan. Itu yang paling mudah kita lakukan. yang pertama adalah baca, scanning, dan gaming. Itu yang paling utama, Bu Indar. Ada lagi, Bu El? Ini masih banyak lagi pertanyaan yang mungkin bisa ditanggapi ya. Sebelum, ini ada banyak pertanyaan di forum chat, tapi juga kita bisa ke, ini ada yang mengacungkan tangan, Pak Agus Subagio. Ya, silakan. Pak Agus, saya unmute ya. Pak Agus, mau bertanya atau mau menyanyi ini Pak Agus Subagio ini? Temu pantun ya? Silakan Pak Agus, sudah saya unmute untuk menyampaikan pertanyaannya atau tanggapan. Ya, tanggapan boleh. Masukkan. Bu El, Bu El bisa meng-unmute Agus. Saya sudah mencoba. Silakan. Saya sudah minta unmute, tapi Bapaknya belum. Halo Pak Agus. Oke, sambil menunggu Pak Agus menyampaikan pertanyaannya. Ini sebenarnya ada banyak pertanyaan, tapi saya coba kluster ya. Intinya sebenarnya sama. Pertama, dari Ibu Lian, Ibu Lian Yusniyati, juga dari Muhammad Juliansyah, dan juga dari Ahmad Rizki Patu Rahman. Intinya, bagaimana kita agar terhindar dari berita hoax ini, kemudian cara mengantisipasinya seperti apa. Mungkin tadi sudah menjelaskan banyak hal ya. Kemudian, bagaimana membedakan antara berita hoax dengan berita fakta. Terus kita sebagai generasi muda, apa sih peran kita dalam menanggulangi berita hoax itu. Itu tadi kluster pertama. Kemudian, kluster kedua, ini menarik ya. Pertanyaan dari kelas 11, namanya Muhammad Revanza Anafi. Bu, apa tanggapan Ibu mengenai maraknya Bazar di sosial media? Dan bagaimana Bu cara kita menghadapinya? Karena terkadang Bazar itu mampu menstikmasi masyarakat terhadap sesuatu atau seseorang. Bahkan bisa membunuh karakter ya, Bu Lian. Silahkan, Bu Lian. Dua kluster pertanyaan. Nanti akan ada lagi. Oke. Pertanyaan pertama, makasih ya, Bu Indah. Mungkin Bu Indah juga bisa jawab nanti kalau perlu tambahan. Saya moderator. Oke. Pertama, bagaimana cara menghindar? Kita nggak bisa menghindar. Itu divasti. Kita nggak bisa kabur gitu. Saya nggak mau menerima hoax lagi. Nggak bisa. Itu pertama. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan media sosial, ketika kita menggunakan WhatsApp, kita tergabung ke komunitas yang lebih besar, kita masuk ke komunitas virtual yang jumlahnya mungkin lebih banyak dari jumlah manusia secara umumnya gitu ya. Bahkan satu orang bisa punya tiga akun, empat akun, apalagi kita sambungkan lagi ada yang sepuluh akun gitu kan. Yang pasti kita nggak bisa menghindar dari yang namanya informasi hoax. Kita akan selalu berhadapan, apalagi kita berada di zaman banjir informasi. Yang bisa kita lakukan adalah kita membatasi diri kita. Kita getkeeper untuk diri kita. Kita filter informasi untuk diri kita. Kita bisa membedakan informasi hoax dan informasi fakta. Nah, bagaimana kita membedakan informasi hoax dan fakta? Yang pertama tadi, yang kita menggunakan tips dan trik tadi. Pertama kita baca. Walaupun dikatakan apa namanya, minat baca orang Indonesia itu rendah ya. Posisinya nomor berapa? Saya nggak update nih posisinya terakhir itu posisi 60 dari 64 kalau saya nggak salah. Nah, walaupun begitu, tapi orang-orang anak-anak zaman sekarang itu mereka lebih suka membaca sifatnya digital. Jadi, walaupun kita malas baca keseluruhan, paling nggak kita scanning dan skimming. Ketika kita scanning, kita scanning oh ada orang yang bertanggung jawabkan tulisan ini narasumber yang kita yakin kalau ini adalah benar misalnya. Kemudian, oh ada banyak tanda seru deh, nggak usah. Jadi, kita bisa sigmanya banyak tanda baca, banyak caps lock, kemudian apalagi ada gambar, nah, kita cek gambarnya. Tapi, kalau secara umum sudah ada tanda viralkan, kemudian tanda baca yang banyak, kemudian caps lock, kemudian ada kata sebarkan. Nah, satu lagi, kalau ada informasi yang tidak jelas tanggalnya, itu mending nggak usah disebarkan. Tanggal, kapan waktu si berita ini dibuat, karena bisa saja beritanya fakta, beritanya fakta, tapi dari lima tahun yang lalu. Ya, akhirnya nggak relevan kan dengan zaman sekarang misalnya. Misalnya, beritanya fakta tentang jumlah penderita korban virus corona sampai 100 ribu. Iya fakta misalnya ya, tapi bukan Indonesia misalnya. Akhirnya nggak relevan kan dengan apa yang terjadi dengan diri kita. Jadi, kita bisa memilih informasi yang relevan. Jadi, kita baca pertama, paling nggak baca judul, baca kalimat awal, baca kalimat akhir. Itu sudah terlihat arahnya seperti apa. Kalau dia kalimat fakta atau berita fakta, pada kalimat awal akan muncul nama orang yang menulis dan kapan informasi itu dibuat. Itu kalimat awal, kita sudah bisa lihat, itu fakta. Kemudian, kalau fakta, dia tidak memiliki atau tidak menggunakan banyak tanda baca atau kata-kata sebarkan. Atau kata-kata viralkan. Atau kata-kata yang memancing emosi. Atau kata-kata yang mengandung sara. Nah, itu makanya yang paling penting scanning dan skimming. Baca, scanning, skimming. Jadi, yang kita scanning dan skimming adalah itu. Dari itu, kita bisa melihat, oh, ini fakta. Oh, ini hoax. Itu buat yang pertama. Lalu, apa peran? peran kita, kita sebagai orang yang berjalan atau menjadi orang yang berjalan di jalan yang benar. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan bicara tentang bagaimana nih kalau di grup keluarga saya cara mengklarifikasi bahwa ini adalah berita hoax. Kalau pengalaman pribadi saya, saya bilang, ini hoax. Lalu, kenapa saya mengatakan hoax? Jadi, tidak hanya perkataan, tapi saya menunjukkan ini loh berita aslinya. Kita tidak perlu mengatakan, oh, ini tanggalnya enggak ada, oh, ini menggunakan tanda apa? Tanda tanda baca yang banyak. Ini ada kata viralkan dan sebagainya. Cukup berikan screenshot atau link berita yang benar. Sudah. Nanti kalau kita mau dikeluarkan dari grup atau mau dicoret dari kakak, selanjutnya terserah. Yang penting kewajiban kita adalah kita menginformasikan kalau ini hoax. Ini yang benarnya. Seperti itu. Oke, tadi pertanyaan kedua tentang apa ya, Bu Indah? Itu tadi yang barusan Bu El jelaskan. Oh, benar ya? Pertanyaan Putri Rahma sebenarnya. Tadi ada pertanyaan yang barusan saja Bu El jelas gimana kalau berita hoax itu disebarkan oleh saudara-saudara kita oleh orang-orang terdiri kita ya. Tadi yang disebarkan dari grup keluarga. Sudah dijelaskan Bu El ya. Betul yang tadi menarik itu Bu El kalau masalah bazar ini gimana sama ini Bu El tadi pertanyaan Pak Prana. Jadi topik dalam Polek Sosbud Han Kamini yang paling sering untuk di alih. Jadi ini penelitian mahasiswa kita ya. Kebetulan dibimbing oleh Bu Indah. Mungkin Bu Indah. Jadi yang paling tinggi itu ternyata adalah informasi kesehatan berada di posisi pertama. Jadi banyak sekali mandi malam bikin stroke kemudian apalagi ya minum air es bisa gendut apa lagi apa alat-alat kesehatan gitu ya itu sangat sangat banyak jadi itu menempati posisi pertama dalam dunia hoaxan di Indonesia. Jadi karena kalau berita kesehatan Bu El mungkin saya nambahin itu potensi untuk dibisniskan seperti misalnya berita hoax pernah beredar bahwa kanker itu ternyata bukan penyakit genetik bukan penyakit apa kanker itu aslinya saya lupa ya redaksinya tapi dia adalah defisiensi dari vitamin B6 gitu setelah kita telusuri berita itu ternyata si penyebar hoax ini mau jualan vitamin yang tadi disebutkan gitu ya sangat itu apalagi kita gak ngerti kan kalau istilah-istilah kesehatan yang berkaitan tenaga kesehatan kan ya kalau dokter mungkin tenaga kesehatan mungkin ngerti gitu ya pas baca baca oh ini hoax gak mungkin gitu kan karena mereka sudah memiliki pengetahuan di bidang itu gitu tapi kalau kita yang kita orang awam yang baca yang gak ngerti kesehatan akhirnya oh iya juga ya oh bener juga ya oh gitu ya gitu nah itu tuh karena kita ketidakpahaman itu akan menjadi sasaran bagi orang-orang yang ingin menjual produk tadi ya yang disampaikan oleh Bu Indah jadi posisi pertama yang paling besar adalah informasi kesehatan selanjutnya ini terakhir tadi Bu terkait buzzer terkait buzzer tadi menurut saya buzzer ya buzzer itu seperti sekarang seperti loongan pekerjaan ya jadi memang pekerjaan yang dibayar kalau buzzer jadi bagaimana cara kita untuk kita diberikan stigma oleh buzzer stigma itu melekat ke dalam otak kita akhirnya kita percaya atau kita akhirnya mengikuti persepsi orang tersebut gitu untuk membenci sesuatu untuk tidak menyukai seseorang untuk menyerang suatu kelompok kembali lagi segala sesuatu yang menyebabkan Sarah atau memancing provokasi hal lebih baik kita tidak usah menyebarkan karena itu bisa kita kategorikan sebagai hoax jadi jangankan untuk pemerintah ya kalau pemerintah sekarang banyak sekali informasi-informasi hoaxnya untuk teman kita saja itu pasti ada informasi yang tidak benarnya gitu jadi kalau misalnya kata-kata atau kalimat atau berita isi dari informasinya konten dari informasinya itu memancing kita untuk membenci sesuatu untuk tidak menyukai sesuatu itu kita lebih baik memasukkan itu ke kategori hoax karena berita fakta tidak mungkin mengarahkan kita untuk membenci sesuatu membenci seseorang atau menyerang komunitas lain itu intinya menurut saya gitu sih pandangan saya terhadap buzzer karena luar biasa dari kita suka jadi tidak suka bisa membalikkan sekejap mata jadi kalau sesuatu yang kalau beritanya memancing emosi kita ya sudah tidak usah baik mungkin kalau mau ditambahkan diskusi kita perlu buzzer yang untuk menandingi versi positif tidak nih Bu El versi positif perlu ya mungkin tanpa kita minta pun kita sendiri aja gitu oh nah pasukan buzzer pasukan pasukan positif buzzer gitu ya kita sendiri aja positif buzzer nya gitu kan kan buzzer nya banyak tuh oh banyak banget apalagi di berita-berita bahkan mereka terorganisir kan nah yaudah karena kita aja kalau kita udah bisa membedakan sudah ada informasi buzzer nih masuk ke kita kita stop di kita kita gak share kita gak reshare kita ingat tadi polarisasi media sosial satu orang yang menghentikan proses share hoax itu akan berdampak ke masyarakat yang lebih luas jadi kita akan menjadikan diri kita satu orang itu itu menurut saya baik ya sementara mungkin karena keterbasan waktu ya kita tutup dulu sesi tanya jawab sesi tanya jawab dan sepertinya pertanyaan semuanya juga sudah terjawab nah seperti janji saya tadi silahkan peserta yang ingin melombakan pantunnya boleh tunjukkan tangan melambaikan tangan atau apa saya ingin herba langsung ya jadi jangan di chat tapi teman-teman yang ingin mau ikut lomba pantun diucapkan langsung dalam bentuk rekaman di zoom langsung lebih enak gitu ya lebih seru ya karena kalau di chat ini Bu El apa sepi gitu ya ya silahkan ini ada 49 peserta ada yang ingin menampilkan pantunnya hadiahnya keren loh ya saya oh ya silahkan Ibu Esa Fatika Arief Dewi ya ya betul baik silahkan Ibu Esa dimulai pantunnya videonya dinyalain bu biar oh ya videonya dinyalakan rumahnya jelek gak apa-apa gak apa-apa suaranya yang penting bagus suaranya merduko bu atau ini atau kakak ada ya kayaknya masih muda banget ini oh iya bener masih anak-anak ini silahkan silahkan Esa Fatika Arief Dewi ya jangan lupa minum sesudah makan hari ini saya join webinar evaluasi informasi jadi berita yang didapatkan dari internet harus diteliti sebelum disebarkan ya terima kasih keren mau Bu Rosi nih Bu Osi mau pantun juga Esa Fatika silahkan nanti menghubungi nanti di grup ya Esa Fatika ada di grup di grup WhatsApp ya nanti menghubungi Panitia yang menjadi admin silahkan Nisrina tolong dicatat ya ya yang lain silahkan ada lagi tidak ada baik cuma Esa nih sampai 5 nih kesempatannya nih 1 2 3 4 5 oh baik ya demikian rangkaian kegiatan webinar kita di sore hari ini oh iya kita belum berfoto bersama baik teman-teman saya mohon untuk menyalakan videonya karena kita akan bervideo apa berfoto sesaat siap slide 1 sudah siap Ibu Yarini Kak Dian Kak Noning Kak Habib Kak Sri Kusri silahkan oke kita berfoto siap ya sesi 1 oke boleh pakai salam literasi silahkan ya oke sebentar saya dokumentasikan dulu ya yang berikutnya slide kedua ya dari Bagas Muhammad Alifah kita mulai lagi ya silahkan nyalakan videonya Siti Nafia Siti Amir Siti Amir Tania Nur Arif Putri Rahmawati oke terima kasih 1 2 3 sip terima kasih Alhamdulillah marilah kita tutup kegiatan webinar kita pada sehari ini teman-teman tolong pastikan mengisi kompostes karena itu menjadi basis data kami mengirimkan sertifikat ke alamat email masing-masing ya nah bagaimana dengan reward pulsa atau pulsa gopay atau ovo atau ke handphone langsung nanti akan diumumkan oleh panitia di grup siapa saja nama-nama peserta yang mendapatkan oh saya ralat bukan 30 teman-teman 50 Masya Allah ya silahkan teman-teman jangan lupa mengisi sesuai ketentuan yang berlaku jadi reward dari pulsa atau gopay ini mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku baik terima kasih saya selaku MC dan merator hari ini mengucapkan barakallah hufikum semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari berita hoax dan terhindar dari orang penyebar hoax amin terasi sampai jumpa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nanti jangan lupa isi post-testnya evaluasi dan ini apa untuk kuis setiap hari sampai hari Rabu wah kuisnya juga berhadiah ya Bu El ya ya berhadiah dong Bu El royal sekali baik teman-teman silahkan yang mau mengururkan diri atau Bu El terima kasih terima kasih Bu Indah ya terima kasih Nisrina Pak Prana dan teman-teman Prodi yang sudah hadir Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berita terima kasih Terima kasih.